musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pisang yang ada di belakang rumah dan harapannya ini bisa menjadi pengetahuan bersama untuk itu saksikan dan jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk perlanjutan video-video selanjutnya yang di depan sini adalah terlihat pisang kepo pada bagian atas ini telah berpuah dan lumayan sangat besar tandannya pisang kepo ini mengapa? karena yang pertama lokasinya tertutup oleh tanah kemudian akar-akar yang yang ada di bawahnya tentunya akan terlindung dan akan mengambil nutrisi terlindungi lebih banyak sehingga dapat menghasilkan pisang yang besar nah seperti ini kira-kira ternyata di sampingnya ada pisang yang sangat kecil seharusnya ini sudah memiliki tandan yang besar dan memiliki buah-buah yang besar seperti yang ada di sampingnya nah tapi kenapa kok kecil? ternyata setelah kita lihat pada bagian akarnya ini adalah bagian akar yang pisang tadi yang kecil ini baru saja ditimbun guys makanya tanah-tanah ini awalnya hanya segini hanya segini ini hanya segini nah jadi ini hasil timbunan tadi dengan harapan kalau ditimbun kayak gini akan menghasilkan pisang yang besar-besar ya minimal kayak yang seperti tadilah sebenarnya ada lagi pisang yang yang besar di samping sana mungkin akan kita lihat ya ini guys pisang yang lainnya ternyata buahnya besar dan setelah kita lihat akarnya ternyata akarnya tertutup dan biasanya orang ngambung sini untuk menambah kesuburan ditambah abu kalau cari wong jawa ini abu gitu mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan jika ada salah-salah kata saya mohon maaf beginilah video tentang pisang tentang pembelajaran pisang semoga ini bisa menjadikan bahan rujukan atau bahan pembelajaran untuk ke depan yang lebih baik itu pisangnya dan saya Ewe Wassalamualaikum Wr. Wb terima kasih terima kasih selamat menikmati